Menghadapi Natal dan Tahun Baru, Pores Bangka Tengah bersama tim gabungan dari TNI, PolPP, BPBD, Damkar, dan sejumlah instansi terkait lainnya menggelar apel Pasukan Operasi Lilin Menumping tahun 2018 di halaman Kantor Bupati Kabupaten Bangka Tengah. Operasi Lilin Menumping tahun 2018 di Kabupaten Bangka Tengah melibatkan sebanyak 150 orang personil. 150 orang personil ini nantinya akan disebar di seluruh wilayah hukum Pores Bangka Tengah di mana ada 4 pos pengamanan dan 1 pos pelayanan yang akan dibangun guna mengamankan Natal dan Tahun Baru. Operasi Lilin Menumping 2018 ini sendiri akan dikelar selama 10 hari, mulai 21 Desember 2018 hingga 1 Januari 2019 mendatang. Kita hari ini secara serentak melaksanakan apel gelar Pasukan dalam rangka pengamanan Natal dan Tahun Baru yaitu dengan sandi operasi, Operasi Lilin 2018. Dan juga perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa kita Pores Bangka Tengah dibantu oleh TNI, Kodim, juga di sini Koramil dan juga disasi terkait lainnya seperti pemadam kebakaran dan juga BPD atau Badan Ranggal Bencana Daerah termasuk juga Saka Bayangkara, termasuk juga rekan-rekan dari tim kesehatan Pemda. Kita kurang lebih, kita libatkan 150 personil. Kapolres Bangka Tengah berharap dengan adanya pos-pos pengamanan dan pos pelayanan yang disebar di seluruh titik di Kabupaten Bangka Tengah, perayaan Natal dan Tahun Baru 2019 dapat berjalan dengan baik. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung, Rahmat Kurniawan, Anyus, melaporkan. J地方 berharap dengan baik. Terima kasih.